Di sini kenapa, mungkin kita muncul pertanyaan, kenapa kita mensimulasikan arrival to ATM dan ATM processing? Kenapa dua-duanya ini kita buat, kita cari angka randomnya? Kenapa? Karena berdasarkan soal, yang bervariasi, yang random itu adalah, siapa? Waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Boleh nggak ini kita bikin tetap, misalnya service timenya adalah 2 menit aja pokoknya. Dari pasien ATM pengunjung ke 1 sampai pengunjung ke 100, 2 menit, boleh nggak? Boleh aja kalau memang soalnya seperti itu. Soalnya gimana ini? Soalnya yang random itu yang mana? Orang yang datang ke ATMnya kan ya, dan waktu pelayanannya. Berhubung dia random dua-duanya, maka kita bikin, kita cari, kita buat angka randomnya seperti apa. Oke, sekarang setelah itu kita kan bertanya-tanya, kalau gitu berapa lama sih orang ini ngantrinya? Kita langsung buat logikanya, nah sekarang ini adalah simulation logicnya. Logika dalam simulasinya seperti apa? Ini berapa server? Satu server kan ya? Satu ATM doang. Dan berapa apa? Berapa tahapan? Cuma satu tahapan kan? Cuma satu tahapan. Oke, logiknya gimana sih? Kalau dalam orang satu ATM tuh, orang datang kan ya? Terus dia ngantri. Setelah itu dia masuk, setelah itu dia keluar kan? Prosesnya gitu aja, sederhana ya. Apa yang, kondisi seperti apa sehingga dia bisa langsung masuk dan kemudian langsung pulang. Kalau di ATMnya, kosong. Tapi kalau ATMnya ada orang gimana? Menunggu dulu kan ya? Oke, sekarang kita mulai nih. Customer number, dari nomor apa? Dari nomor satu sampai dengan? 25. Customer satu waktu kedatangannya kapan? Kita lihat disini berapa? 2,17 menit ya? Oke. Yaudah, kita tinggal masuk ke sini aja. Bikin service time bisa kita tahu nggak? Nggak tahu ya, mulainya kapan. Tergantung dia kosong atau nggak. Tapi service timenya, kita bisa ambil ya dari mana? Dari sini kan ya? Processing timenya kan? Sampai bawah. Oke, kalau untuk orang pertama, dia datang menit kedua. ATMnya gimana kondisinya? Kosong. Kosong kan? Berarti pada saat itu juga, dia langsung dirayani. Berarti begininya kapan? Mulainya kapan? Pada menit ke? Dua ini. Gitu kan ya? Departurnya kapan? Dia masuk pada menit kedua, kemudian diproses selama 0,09. Berarti dia perginya kapan? Misalnya nih ya, contoh nih. Dia mulai pada menit ketiga, kemudian dilayani selama dua menit. Berarti dia pulang pada menit ke berapa? Lima. Gimana? Tiga. Tambah dua. Terus berarti menit baru menit ke? Lima. Mulai kuliah jam sepuluh. Kemudian kuliah dua jam. Pulang berarti jam berapa? Dua belas gitu. Dan mana? Sepuluh tambah dua. Dua belas gitu kan ya. Paham? Berarti departure time menungkusnya gimana? Ini begin service time ditambah service time. Gitu kan ya? Waktu di dalam antrian. Caranya gimana? Mulai dari dia pergi, dikurangi mulai saat dia datang. Gitu kan ya? Eh sorry, sorry. Time inquiry apa artinya? Mulai dia dilayani, dikurang dengan ketika dia datang. Gitu kan ya? Antri kan gitu kan? Dia datang, kemudian nunggu berapa saat, itu kan antrian. Baru dia dilayani. Berarti time inquiry berapa nih? Kolom tiga dikurang kolom dua. Gimana ya? Begin service time dikurangi rifle time. Berarti gimana? Ini dikurangi dengan? Ini kan ya. Berarti dia antrinya berapa lama? Orang ke satu? Nol. Kenapa? Karena baru datang langsung dia langsung masuk ATM. Di dalam sistemnya berapa lama? Kalau di dalam sistem apa rumusnya? Saat dia datang, kemudian berapa lama saat dia pergi. Berarti apa? Departure dikurang dengan? Arrival. Betul. Departure dikurang dengan? Arrival time. Gitu ya. Berarti dia di dalam sistem berapa lama? 0,09 menit. 0,09 menit. Coba kita cek. Oke ini dibulatkan ya. 0,09. Oke. Orang kedua gimana nih? Orang kedua kejadiannya? Dia datang menit ke 5. Gitu kan ya. Dia datang menit ke 5. Oke sebentar. Logikanya gimana? Ini harus paham nih logikanya. Justru ini peran penting dari kita sebagai analis. Kalau dia misalnya contoh logikanya paling sederhana misalnya contohnya misalnya orang pertama orang kedua datangnya jam jam 2. Gitu kan ya. Tapi orang ketiga orang-orang sebelumnya baru selesai jam 3. Berarti dia mulainya jam berapa? Jam 3. Gitu kan ya. Kenapa? Karena nunggu ini beres dulu. Tapi sekarang berbeda kasusnya. Kalau orang ke 5 nih misalnya datangnya jam 4. Sedangkan orang sebelumnya datangnya jam 3. Maka gimana? Dia mulainya jam ke berapa? Jam 4. Gitu kan ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Logikanya gitu kan ya. Contoh kelas deh. Misalnya kelas kita nih. Kita mau masuk kuliah jam 10. Tapi kelas sebelumnya baru selesai jam 11. Apa yang terjadi? Kita mulai jam berapa? Jam 11. Gitu kan ya. Sekarang kalau kita mau kuliah jam 9. Eh jam 10 juga. Tapi kelas sebelumnya mulai jam 9. SLC jam 9. Berarti kita mulai jam berapa? Jam 10. Gitu kan ya. Paham logikanya? Paham ya? Oke. Sekarang kita bikin if-ifannya gimana nih? Karena komputer gak ngerti bahasa kita yang tadi kayak tadi. Harus digunakan bahasa programming. If apa? Jika apa? Waktu kedatangan apa nih? Lebih besar dari waktu perginya gitu kan ya. Waktu orang sebelumnya pergi maka ambil yang mana datanya? Maka ambil ya pas dia dateng dia dilayani berarti ATM-nya kosong. Gitu kan. Kalau kejadiannya gak seperti itu gimana? Departure time-nya. Oke. Bisa dipahami? Iya gak? Logikanya bener gak? Gitu ya. Bisa? Bisa dipahami? Bener gak? Logis gak ini? Orang kedua dateng menit ke 5. Kemudian dia lihat kondisi ATM-nya kosong gak? Kosong. Kenapa? Karena orang sebelumnya pada menit ke 2. Gitu kan ya. Yang ini sih fungsinya gak usah pakai if-an ya. Langsung aja. Kalau yang ini coba yang mana ya. Ini angkanya kira-kira berapa nih? Orang ketiga ini kira-kira angkanya berapa menurut kalian? 7 atau 10? Dia dateng menit ke 7. Tapi orang sebelumnya baru keluar menit ke 10. Berarti dia baru mulai dilayani kapan? Menit ke 10. Oke bener gak nih kita pakai rumus? Bener ya? Oke. Oke yang ini Yang ini? Oke coba ntar dulu ya. Entrout apa? Arrival time-nya ini adalah jarak antar kedatangan. Tapi pada menit keberapa orang kedua dateng adalah caranya gimana? Ditambah ya? Ditambah dengan yang sebelumnya. Gitu ya. Seperti ini kan ya? Oke. Gitu kan ya? Oke gini. Kenapa ini angkanya berubah? Kita like cek ini nih. Orang ke satu dateng pada menit keberapa? Kedua. Orang kedua dateng pada menit keberapa? Bukan kelima. Lima menit setelah orang pertama. Berarti dateng menit ke tujuh. Orang ketiga dateng menit keberapa? Setujuh menit setelah yang sebelumnya. Berapa berarti? Empat belas. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nih liat ya. Yang ini. Orang kelima datengnya datengnya keberapa? Menit ke 0,5 setelah orang ke empat. Gitu kan ya. Berarti 0,5 setelah orang-orang yang sebelumnya. Oke. Sekali lagi kita coba nih. Yang ini. Ini angkanya berapa kira-kira? Coba kalian prediksi. Angkanya berapa ini? 18 atau 15? Kenapa 18? Karena dia dateng pada menit ke 15. Tapi di ATM-nya masih ada orang. Gitu kan ya. Berarti yang diambil adalah 18. Gitu kan ya. Oke. Singkat cerita. Udah sampai beres. Sampai bawah. Kita drag sampai bawah. Oke. Ada yang 0. Kenapa 0 artinya ini? Gak ada orang sebelumnya ya. Jadi dia gak ngantri. Kalau ini artinya apa? Dia ngantri sebanyak sekian menit ya. Oke. Time in QI. Apa? Q? Apa? Waktu dalam? Cara nyebutnya gimana? Q ya. Q. Q ini adalah satu-satunya kata dalam bahasa Inggris yang cara nyebutnya sama dengan menghilangkan 4 huruf di belakang. Q ya. Oke. Berarti rata-ratanya berapa? Rata-ratanya berapa? Kalau ditanya rata-rata dalam antrennya berapa? Tinggal kita hitung. Average. 1,94 menit. Rata-rata di dalam sistemnya berapa lama? Adalah? Rata-ratanya 4 menit. Apa bedanya? Waktu di antren dan waktu sistem? Waktu di sistem itu adalah waktu ngantri sekaligus waktu dilayani. Kalau waktu antren adalah waktu ketika ngantri doang. Ketika nunggu di antren. Oke. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Nah inilah modal simulasi sederhana untuk 25 orang ya. Untuk 25 orang datang beruntun. Ini modelnya dinamis atau statis? Dia dinamis ya. Karena seiring waktu nilainya terus di-update. Ya enggak? Terus di-update kan? Dan orang sebelumnya, waktu sebelumnya itu berpengaruh kepada orang setelahnya. Waktu setelahnya. Oke. Oke.